Whatsapp teman-teman, balik lagi di channel Arief King Sekarang ini jam 12 ya Tepat jam 00 00 Nah ini gue pengen Ngelanjutin Sharing gue tentang penyakit air wrecking Di part 5 ini Nah kali ini gue akan Ngasih tau ke kalian Part yang lumayan sering rusak Karena emang tugasnya lumayan berat ya Ini dia Nih Bering di roda belakang Ntar kok kurang fokus Nih Bering di roda belakang Nah kalau ini Bering shock Bering shock nih disini Tempat dudukan Minggir belakang Nah disini Nah ini lumayan Sering rusak Ini gue setahun aja bisa 2 kali rusak ini Nah ini dia Jadi tugas dia itu Tugas dia Nerima Dan nahan Apa namanya Tenaga Yang keluar dari rantai Karena kan Ya lo tau lah Air wrecking tuh Tenaganya besar sekali Untuk di Apa ya Untuk kendaraan sekelasnya tuh 150 cc ke bawah Tenaganya yang paling besar Gitu teman-teman Jadi Yang sering kalah Biasanya Beringnya dulu Bering Baru Dia lama-lama Kena Gear Sama rantainya Ini dia Ini udah Urutan ini Bering Terus rantai Kalau rantai mungkin 3 tahun itu udah boros ya Nah kalau kalian Makenya hati-hati Pelan-pelan Biasanya bisa sampai 5 tahunan Nah cuma kalau ini Bering Ini lumayan sering Rusak teman-teman Nah ini gue aja Make buat harian aja Jadinya udah sering kalah Gitu teman-teman Nah kalau dia udah oblab Biasanya Nanti gearnya ini Suka mentok Sama ini nih Ini dia nih Sama armnya Sama swing armnya Gitu teman-teman Penyakit Di part Part 5 ya Part 5 ini ya itu Bering Boss Namanya bearing apa ya Bering Boss Gear belakang R.A. King Gitu Nah biasanya ini Jadi satu paket Teman-teman Bering Bering Boss Ketemunya sama Gear Kalau bearingnya Kalah Gearnya utuh Nah biasanya Kena nanti Yang selanjutnya adalah Ini bearing Roda belakang Gitu teman-teman Karena memang tugasnya juga sama Memang sih tugasnya paling besar tuh Bearing Boss Kemudian gear Nah kemudian ini Ini kalau udah dirasa beloknya gak enak Biasanya dari sini teman-teman Udah mulai oblak Kanan-kiri Gitu teman-teman Jadi Gue saranin sih Beli Bearing minimal sih Yang ori Syukur-syukur bisa aftermarket Yang Bagus Kalau gak bisa ya Yang ori Minimal Karena kalau beli yang KW Yang cuma 10 ribuan Itu sayang teman-teman Karena Gak lama nanti Bongkar lagi Pasang lagi Bongkar lagi Pasang lagi Cuma ngabis-ngabisin waktu doang Gitu teman-teman Nah ini Tadi sebenernya ada pengalaman juga Tadi gue Hari ini Bearing gue yang ini pecah Kemudian gantinya di jalan Itu kebetulan dia bengkelnya juga Dibilang ngerti sih Enggak Dibilang gak ngerti juga Kayaknya pas-pasan doang Pengetahuannya Jadi dia tuh Masangnya salah-salan Makanya ini gue bongkar lagi Gue pasin lagi settingannya Biar enak Buat gue Gitu ya teman-teman Nah jangan lupa Beli Bearing yang Original Minimal ya Kalau gak pake original Ya makanya Harus Bener-bener hati-hati Pelan-pelan banget Gitu ya teman-teman Oke Thanks for watching Dan sampai ketemu di Penyakit R.E. King Selanjutnya Ya begitulah teman-teman R.E. King Dibilang motor Perawatannya mudah Tapi Penyakitnya sebenarnya Ya lumayan banyak sih Umum juga sih Gak R.E. King doang Terima kasih Terima kasih